Dengan warga komplek di PTN, dengan hak-haknya yang sudah dirampas sama lurah. Orang yang sudah mati harus ganti KTP akibat kebijakan seorang lurah yang sangat ego. Hari ini agenda sesuai dengan jadwal di persidangan adalah pemeriksaan para pihak. Mungkin dari kami sebagai penggugat sudah hadir, karena ini kita sedang menunggu tergugat. Apakah tergugat ini hadir atau tidak, baik itu tergugat satu, tergugat dua, ataupun tergugat satu dan tergugat dua, kita tunggu dari mereka. Yang jelas kami sebagai kuasa hukum akan mengawal perkara ini sampai dengan tuntas, karena ini berkaitan kepentingan orang banyak. Kepentingan warga komplek di PTN, berkaitan dengan hak-haknya yang sudah dirampas sama lurah. Saya ingatkan lagi bahwa ini lurah sudah merampas hak-hak masyarakat. Bagaimana tadi saudara-saudara mendengar keluh kesah dari masyarakat, orang yang sudah mati harus ganti KTP. Bayangkan itu, betapa sulitnya KTP. Orang yang sudah mati ini, dia disuruh urus dulu. Belum lagi warga-warga ini yang berkaitan dengan sertifika, AJB, paspor, terus SIM, STNK, BPKB, yang mereka harus menanggung sendiri biayanya. Berapa biaya-biaya yang mereka harus tanggung atas kebijakan lurah yang tidak memikirkan dampaknya. Jadi hasil pemeriksaan hari ini bisa dibilang lagi? Kita masih menunggu. Kita masih menunggu sampai nanti ada keputusan dari pihak pengadilan. Apakah ini ditunda atau nanti dijadwalkan lagi untuk tanggal dan berapa. Kita masih menunggu, karena sampai dengan jam 10 ini pihak dari terbuat 1, 2, 3 juga belum hadir. Di agenda kan jam mana memang? Sesuai dengan agenda sidang itu hari ini jam 9. Ini sudah jam 10, jadi sudah ngolor waktunya ya. Satu jam ya. Saya pikir kalau dari unsur pemerintah sangat menghargai jam. Jadi kalau panggilan pengadilan saja mereka abaikan, bagaimana mereka memikirkan tentang warga. Jangan alasan bahwa lurah, camat dan yang lainnya sudah ada urusan yang lain. Pemerintah kota Depok itu ada biroh hukumnya. Biroh hukumnya itu bukan 1-2 orang juga. Setidaknya ada yang mewakili ke sini. Kalau memang ada etikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan warga. Ya kan? Terima kasih. Selamat menikmati.